Shalom salam sejahtera, rendungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Ibadah yang sejati Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Roma 12 ayat 1 Oleh karena kasih karunia Allah kita mendapatkan keselamatan Maka sebagai ucapan syukur kepada keselamatan yang kita peroleh Kita akan memberikan ibadah yang sejati kepadanya Nah apakah yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati? Menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah Maka kita mendapatkan beberapa cara ibadah yang kita butuhkan Sebagai seorang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan Satu ibadah yang biasa kita lakukan Ialah dengan berbakti kepada Allah pencipta langit dan bumi Karena dialah yang patut kita sembah siang dan malam Tidak heran Alkitab mengingatkan kita dalam keluaran 28 Ingatlah kamu akan hari sabat dan sucikanlah dia Bila kita bersekutu dengan Tuhan maka kita telah beribadah kepadanya Dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup Juga merupakan suatu ibadah kepadanya Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat inti kita di atas tadi Ini berarti kita harus memiliki tubuh yang sehat Sehingga kita dapat memuliakan nama Allah Memberikan pelayanan kepada anak yatim piatu dan janda miskin adalah ibadah yang murni Sebagaimana yang tertulis dalam Yaakobu 1 ayat 27 Seringkali kita tidak melupakan ibadah kepada Tuhan dengan berbakti pada hadis sabat Ini sungguh adalah ibadah yang penting dalam memelihara hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia Namun apakah kita ingat bahwa memelihara tubuh yang sehat juga adalah satu ibadah kepada Tuhan Demikian juga memberikan pertolongan kepada yatim piatu adalah suatu ibadah yang murni Kiranya kasih karunia Allah akan bekerja dalam kehidupan kita Sehingga menghasilkan ibadah yang sejati pada hari sabat Pemelihara tubuh dan pikiran yang sehat Serta memberikan pelayanan kepada anak yatim piatu dan janda miskin Dengan penuh kesukaan Sungguh suatu pelayanan hasil karunia Allah yang memuliakan namanya Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton!